Begitu juga dengan keluarga besar Mena, Papa Jimmy, Mami Ayu, Ai, dan ada adiknya Fena Agus yang sedang berhalangan. Saya kalau boleh diizinkan kepada undangan yang terhormat, saya ingin bercerita sedikit. Jadi mungkin hubungan saya dengan Fena diawali dengan ketulusan satu sama lain dan belum pernah apa yang kami berdua lakukan dalam seumur hidup kami lakukan sekarang. Salah satunya adalah kami membangun dan memindah hubungan ini dari awal, berdasarkan dan melibatkan selalu Allah SWT. Pertama-tama kami meminta ridha Allah yang kedua yang belum mungkin dulu ataupun kurang kami jalankan sekarang adalah kami memuliakan kedua orang tua kami. Dimana pada saat pertama saya ketemu dengan Papa Jimmy, terima kasih Papa telah memberikan dan menerima saya dengan hati yang lapang. Dan pada waktu saya mengenal Mami Ayu, di malam itu saya masih ingat Mami. Saya duduk bersibu di hadapan Mami. Saya bilang sama Mami Ayu, Ma, izinkan Ferry melakukan sesuatu yang Ferry lakukan terhadap Mami Ferry. Ferry copot sendal Mami pada waktu itu, Ferry cium kaki Mami Ayu untuk meminta restu. Begitu juga dengan Mami Nur. Kalau Mami ingat pada malam itu, Ferry cuci kaki Mami. Ferry meminta maaf, meminta restu dari Mami Nur, Mami Ayu dan Papa Jimmy. Agar ini menjadikan pernikahan Ferry dan Ferry dan pernikahan yang terakhir. Dan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmat. Dan maaf kalau saya agak sedikit emosi karena acara laporan ini berkepatan dengan 11 tahun mentor saya pergi, sama kumpul papi saya. Dan sekarang saya percaya kalau kita mengandalkan dan menyerahkan diri hanya kepada Allah SWT.